Pemirsa Desa Purwa Bakti yang merupakan salah satu desa tertinggal di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini telah menjadi desa berkembang. Pencapaian tersebut didapatkan tidak terlepas dari usaha pemerintah desa yang sejak 5 tahun terakhir memprioritaskan pemerataan infrastruktur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Membangun dari pinggiran, begitulah salah satu butir indikator program Pemerintah Desa Purwa Bakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam membangun desa. Setidaknya dalam 5 tahun terakhir, pemerataan pembangunan telah menjadi prioritas program dan kebijakan pemerintah desa ini. Meski desa ini berada di pelosok kabupaten, namun tidak membuat desa ini menjadi desa yang minim inovasi karena dinilai mampu menciptakan potensi desa hingga meraih penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bogor sebagai kategori desa maju dan berkembang. Prestasi ini merupakan hasil pencapaian dari sinergita seluruh masyarakat desa Purwa Bakti. Kepala desa Purwa Bakti, Tajudin Arifin mengungkapkan, alokasi dana desa menjadi ujung tombak dalam upaya pemerintah desa menciptakan pemerataan pembangunan. Pasalnya, percepatan pembangunan desa merupakan akselerasi bantuan dari pemerintah daerah melalui dana desa, program Samisade, serta bonus produksi Star Energy setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa semakin memperluas cakupan dan sasarannya dengan menciptakan pembangunan dan ekonomi yang merata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak dialokasikan di tahun 2017, pemerintah desa telah membangun berbagai fasilitas serta kebutuhan warga, termasuk diantaranya pembangunan kantor desa, bumdes, petonisasi jalan desa, jalan lingkungan, jembatan, embung, drenase dan irigasi, posyandu, PKK, turap penahan tanah, dan lain-lain. Hal ini menjadi indikator yang penting meningkatnya status desa, semua tidak terlepas dari dukungan dan peran dari masyarakat. Indikatornya banyak bang ya, diantaranya yaitu pembangunan ya, pembangunan pemerataan di desa Purwabakti. Hal-hal apa aja yang dilakukan selama berapa tahun berjalanan? Banyak pak ya, kalau saya cerita panjang mungkin gitu ya, saya nggak cerita aja, tapi saya udah membangun, diantaranya membangun pemerataan jalan gang dan pembentukan jalan baru juga. Sementara itu, warga mengaku tersentuh dan mengapresiasi kinerja Kepala Desa Purwabakti selama beberapa tahun membangun desa. Apa yang program Kepala Desa itu tersalurkan ke masyarakat. Jadi, masyarakat, warga masyarakat, terutama di kampung saya, RW 09, ya, udah merasakan lah. Sebelum Kepala Desa yang lain memang pembangunan kurang merata ya, tapi Alhamdulillah sekarang lah, masyarakat Jantan 25 ya, memang banyak terima kasih lah Kepala Desa saya sekarang, karena perasaan pembangunan hampir merata gitu. Saya ucapkan berterkutasi juga kepada pemerintahan desa yang telah melaksanakan program-program baik dari jalan lingkungan maupun semisade ataupun yang lainnya, Alhamdulillah berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan warga. Untuk pelaksanaan program ke depan, Kepala Desa Purwabakti Tajudin mempunyai obsesi agar semua infrastruktur dan sektor lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat ke depannya makin ditingkatkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Habib Hasan Muhammad melaporkan. Terima kasih.